Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masih bersama saya, Marsha Presenter Artificial Intelligence Prioritas TV. Dengan nama itu ibadah, untuk kemasalahan masyarakat, untuk masa depan anak cucu kita, saya siap untuk menjadi calon bupati. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di TV kami kabarkan atmosfer politik di Tanggamus menghangat dengan pernyataan sikap dari Haji Saleh. Dalam acara di rumah adat Bulapis Batang, Pekon Banding Agung, Talang Padang, Haji Saleh menyatakan kesiapannya menjadi calon bupati. Tokoh masyarakat Nazarudin Gustam memberikan dukungan karena melihat keprihatinan terhadap kondisi Tanggamus yang perlu perubahan. Nazarudin Gustam berharap Haji Saleh dapat membawa perubahan signifikan, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan yang kini tertinggal. Jadi, yang menjadi dasar masyarakat Kabupaten Tanggamus meminang atau mengharapkan Pak Haji Saleh ini untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Tanggamus 2024-2029 adalah ini merupakan keprihatinan bagi warga masyarakat Kabupaten Tanggamus yang selama ini melihat kondisi Kabupaten Tanggamus yang seperti ini. Oleh karena kami sepakat dari tokoh-tokoh masyarakat antara lintas suku, tokoh adat semuanya berharap untuk Bang Haji ini pulang kampung. Pulang kampung ingin mengabdi beramal di Kabupaten Tanggamus ini untuk memanfaatkan ilmu dan pengetahuannya di Tanggamus selatan supaya dibawa pulang ke Tanggamus. Sehingga, insya Allah kalau beliau ini duduk sebagai Bupati Tanggamus, beliau sudah mengatakan memang Tanggamus itu potensinya luar biasa, kata beliau. Daerahnya kaya, punya gunung, punya laut, dan lain sebagainya. Tetapi, sementara menurut kami, Bang Haji inilah sosok yang paling tepat untuk bagaimana menjahterakan anak cucu Tanggamus ini. Sehingga dengan harapan, beliau ingin, alhamdulillah pada hari ini tadi, beliau sudah menjawab langsung apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Tanggamus. Bahwa apa jadi, apa iya, apa bagaimana. Karena kita melihat kesibukan beliau di Tanggang. Namun alhamdulillah, pada hari ini tanggal 11 November 2023, di rumah beliau di Bulapis Batang, Pekuan Banding Agung, Jumatang Telang Padang ini, kita saksikan bersama tadi, bahwa insya Allah beliau siap untuk disalankan. Dan kami siap untuk mendukung beliau. Sebenarnya kalau dikatakan gagal, tidak. Namun, menurut kami, apa ya, kalau kita banding-bandingkan dengan Kabupaten yang lebih muda dari kita, Prenk Sewu dan lain sebagainya, kita ini kan jauh ketinggalan. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Supaya kita bisa lebih dari Prenk Sewu, lebih dari pesisir barat. Ya usia kita ini kan dari Kabupaten Prenk Sewu lebih tua dari mereka. Nah ini yang diharapkan. Yang jelas, kami berharap, seperti hal ini contohnya, rumah sakit umum daerah. Kami ini kan di masyarakat Tanggapus ini, kalau ada orang sakit kepala, sedikit saja, karena masing-masing sudah punya ambulan, dia mesti harus lari ke Prenk Sewu. Paling tidak lari ke, apa namanya, rumah sakit Cianti. Kenapa? Karena di Kabupaten Tanggapus sendiri, susah untuk mendapatkan asek kesehatan itu. Kadang dokternya nggak ketemu, dan lain-lain sebagainya. Asek kesehatan perlu dikenjot? Perlu dikenjot. Kemudian pendidikan. Kita ini kan sudah ketinggalan. Nggak ada perukuran tinggi, Tanggapus ini. Kapan anak mau kuliah, sudah lari ke Prenk Sewu, dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Dan Bapak siapa di sini? Saya Nazarudin Gustam. Haji Saleh dengan keyakinan tinggi menyebut bahwa Tanggapus memiliki potensi luar biasa yang perlu digali. Ia berjanji untuk mendatangkan ahli-ahli di berbagai bidang, guna mengoptimalkan potensi pertanian, kenelayanan, dan pariwisata. Menariknya, Haji Saleh menyebut bahwa keterlibatannya dalam politik merupakan pengabdian terakhirnya yang dipicu oleh dorongan tokoh masyarakat. Ia fokus pada mempopulerkan dirinya di Tanggapus sebelum memperoleh dukungan partai dan mendeklarasikan diri sebagai calon bupati. Dengan visi pembangunan yang kuat, Haji Saleh menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menggali potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, memastikan kekayaan Tanggapus dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Hari ini, Haji Saleh mengajak masyarakat Tanggapus untuk mendukungnya. Menegaskan bahwa niat yang mencolankan diri adalah bentuk ibadah untuk meningkatkan harkat derajat orang Tanggapus. Dengan fokus pada memahami dan mengoptimalkan potensi daerah, ia berharap bisa membawa Tanggapus ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Seandainya Pak Haji terkirim nanti, apa yang menjadi prioritas Pak Haji dalam membangun Tanggapus? Jadi, yang pasti itu kita akan mestiastrakan masyarakat Tanggapus ya, itu pembangunan-pembangunan itu nanti kita akan lihat potensi yang ada. Kita akan catangkan nanti beberapa ahli-ahli, baik ahli pertanian, ahli penelayanan, ahli wisata, kita akan pelajari semua. Dengan target bahwa kita itu dalam waktu sekian tahun untuk penghasilan asli di daerah kita akan ada atau paling tidak meningkat. Jadi begini, karena memang saya diperminta oleh masyarakat ya, seperti saya ceritakan tadi, sebetulnya saya untuk tahun-tahun ini memang tahun pengabdian saya yang terakhir untuk di politik. Karena saya terakhir di politik di Tanggapus Selatan. Sebetulnya itu cuma datang dari beberapa tokoh masyarakat, lintas suku, lintas adat, dan segi bayinya datang untuk minta kepada saya, dan saya minta kepada mereka supaya mereka kenalkan dulu saya, popularitaskan dulu saya di Tanggapus, karena memang kebetulan saya itu besar dirantau. Nah setelah akhirnya, setelah di popularitaskan di sana, saya kirim orang-orang ahli secara silent, saya kirim orang-orang ahli tanpa ketahuan itu, dan hasilnya ternyata memang masyarakat itu betul-betul menginginkan perubahan di Tanggapus ini. Menginginkan sosok untuk yang asli daerah, putra daerah. Lalu saya kirim lagi tokoh-tokoh tim ahli, untuk melihat apa sebetulnya masalahnya di Tanggapus ini tentang ini. Tentang pendapatan asli daerah, kenapa PAD kita tidak ada di sini. Dan banyak saya dengar itu laporan-laporan, ada kekurangan-kekurangan pembayaran apa dan sebagainya dari pemerintah. Ternyata hasilnya pemerintah hanya mengadalkan uang DAP dan DAU. Dan itu mungkin banyak sekali, beberapa artinya karena PAD tidak didukung oleh PAD, sehingga mereka tidak mencukupi itu. Nah oleh kenanya itu, saya kirim lagi orang, apa potensi yang ada? Ternyata potensi di Tanggapus itu sangat kaya. Potensi untuk pempertanian, potensi untuk wisata, potensi untuk ikan melayan, potensi untuk pertambangan itu banyak sekali. Tapi selama ini tidak pernah digali. Kalau itu tidak pernah digali, mana mungkin kita akan mendapatkan PAD. Kalau PAD kita tidak dapatkan, mana mungkin kita bisa membangun masyarakat Tanggapus itu sebaya mana harapan kita. Kalau kita hanya mengandalkan uang yang dari pusat, itu uang itu hanya untuk pembayaran penggawai negeri, penggawai dan ada infrastruktur dan lainnya sebagainya itu. Itu sedikit sekali, karena itu adalah bantuan dari pusat. Kalau PAD tidak didukung PAD, nonsen, Tanggapus itu akan maju. Nonsen, masyarakat akan bisa bersiatera dalam hal ini. Penggali potensi untuk meningkatkan pendapatan asil di daerah. Kita harus gali potensi-potensi yang ada di Tenggapus. Kekayaan yang ada di Tenggapus kita harus gali untuk kemasalahan masyarakat semua. Jadi apa harapannya kepada masyarakat Tanggapus? Ya, saya kira untuk harapan yang paling waktu singkat ini, tolong dukung. Dukung saya untuk saya menjadi bupati, karena saya nyawa itu, saya hanya ibadah untuk mengangkat harkat derajat untuk orang-orang Tenggapus. Supaya mereka bisa sejahtera, supaya bisa mereka mensekolahkan anak-anaknya. Dengan caranya apa? Gali potensi-potensi yang ada di Tenggapus, kita maafahankan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Pernyataan sikap hari ini, hanya sikap pribadi saya. Belum, kita belum mendapatkan partai pendukung atau yang ini. Nanti kalau kita sudah, ini kita sekarang yang kita yang pentingkan, kita akan sadarkan dulu masyarakat. Akan ini kan popularitas kita dulu dengan masyarakat, nanti partai kemudian nanti akan menyusul. Menyusul, dan baru kita akan deklarasi siapa wakil, siapa ini. Jadi sampai sekarang belum terbayang. Saya baru concern untuk memprioritaskan saya dan ingin memberikan percaraan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Tanggamus, Marsyal mengabarkan.